Allah SWT marah kepada orang yang meratapi kematian sehingga maya disiksa atas ratapan itu Pasti kebaikan juga memberi faydah kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahan Allah SWT Maka mereka mengatakan ya sedekat pahala ini, kita faham dari sudut sebaliknya juga Pasti akan diterima oleh Allah Nah kalau tidak diterima juga doa pasti diterima Kan kita akan melakukan doa Dan sebelum kita melakukan doa kan Biasanya sebelum doa kan kita akan ada sedikit zikir Malah tangan sudah diangkat Kita tidak terus minta ya Allah Minta sekian dan sekian Kita mulai dengan memuji Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian selawatan ke atas Nabi SAW Baru kita masuk kepada doa Maka seperti itu juga kalau sekalipun pahala itu tidak terima Macam kurangnya itu akan bermanfaat dalam doa kita Doa itu tanpa khilaf diterima Akan membawa manfaat Baidah kepada si mati Kerana Nabi SAW yang mengajarkan kita doa Mayan mayat itu Maka mendoakan mayat itu memang tidak ada khilaf Memang akan memberi manfaat kepada si mati Cuma pahala ini yang diperselisihkan Maka pahala ini Nabi SAW mengatakan Sekiranya kebarukan menyiksa mayat Pasti kebaikan memberi manfaat kepada mayat juga Nah kita datang kepada makan Yang pertama tadi kalau sekarang makan ini Agak sedikit Saya Ini cuma peribadi Kalau berlaku kematian Saya datang tadi Makan saya balik Saya kuno Kerana Yang pertama tadi Sekalipun Yang paling ditakuti ialah Sekiranya yang si mati itu Punya anak kecil Maka si isteri Membelanjakan dari harta Warisan si mati Pusaka si mati untuk Tahlil Untuk jamu Tahlilan Harta itu adakah hak Milik isteri Ya Hak milik isteri cuma Seperlapan Adakah si isteri mengambil Daripada seperlapannya Atau mengambil dari keseluruhan itu Maka kita ambil Wah kita ambil seribu dolar Untuk Seribu dolar untuk Jamu Dan yang baki Katakan sepuluh ribu dolar Teringgal Maka diambil seribu Maka daripada seribu Seperlapan saya punya Ataupun Seribu tadi itu Sudah termasuk dengan seperlapan Dibimbangi Kita memakan harta anak Yatim Maka itu Makan itu jatuh Haram Dan sekiranya Tidak melibatkan harta anak yatim Dia menjadi khilaf Aula Menyalahi apa yang Lebih baik Yang Nabi suruh Kita menyediakan makanan Untuk keluarga si mati Bukan kita pergi makan Di rumah keluarga si mati Ini kalau Kalau mau makan juga Kalau ada di tempat-tempat Di Malaysia Ada di Kota-kota yang tertentu Mereka Jamuan itu Daripada masjid Bukan daripada Keluarga Mereka menyumbang Tiap bulan Ada khairat kematian Menyumbang Lima ringgit Ataupun berapa ringgit Ke masjid Tiap bulan Jadi berlaku kematian Mereka uruskan Daripada Soalatnya Kafannya itu Apa semua Sampai ke Jamuan Untuk tahlilan Jadi kalau begitu Tidak Mereka punya masalah Itu lebih menepati Rasulullah Nabi itu Ismail Ta'am Di ahli Ja'far Artinya Mereka Tidak perlu Masak selama Berapa hari Kerana Makanan Disukai dari Masjid Jadi Setakat itu Sahaja untuk Hari ini Kalau sekiranya Ada Apa-apa Soal Persoalan Kalau mau Ditanya InsyaAllah Tentang Hadis yang kita baca Hadis Tidak ada Asas Asas Dari kami Dari Nabi Sallallahu Sallam Maka Ayanya adalah Kita Diskusikan Perbahasan Para ulama Dalam memahami Adakah semua Yang bida'ah Itu Adalah Tersaat Saya akan Buka pertanyaan Ini Memang Bahasan Yang selalu Menarik Karena Dimanapun Gadang-gadang Jadi Bisa Teman Jadi Tidak berteman Lagi Gara-gara Satu Teman Hintahkan Apa yang Dilakukan Ini Bahasan Yang narik Sampai Bakalan Banyak Pertanyaan Silahkan Yang mau Pertanyaan Mas Arif Kalau tanya Mas Arif Mas Arif Pertanyaan Banyak Mas Bro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ya Pak Ustaz Mau sedikit Klarifikasi Berarti Dikah itu Crosscutting Jadi bisa jadi Halal Mudah Jadi haram Haram Tergantung dari Konteks Misalnya Ada dancing Jadi haram Tapi ketika Dia Baca Al-Quran Tawusya Halal Tapi ketika Masuk Marsing Misalnya Jadi 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 Crosscutting Masuk Macing Itu Mubah Baca Al-Quran Itu Tidak Tuna Iya Tapi ketika Baca Al-Quran Jadi Jadi Dia Tergantung Konteks Jadi Makan Makan itu Berlaku konteks Jadi Makan itu Bisa haram Ketika dia Berada Anak Yaktif Tapi Gimana Kita bisa tahu Bahwa itu Berada Anak Yaktif Kalau di Indonesia Itu Pengalaman Di Kampung Saya Jadi Kalau Kita Masih Makan Itu Hari ini Saya Meninggal Malam Nanti Kita Biasanya Ada Untuk Matang Ada Untuk Mentah Mungkin Beras Mungkin Minyak Tapi Uang Itu Sebetulnya Dari Sumbangan Masyarakat Jadi Contribution Mereka Masih Untuk Kota Masalah Masalah Gitu Ya Ini Kan Debatable Dari Sisi Itu Haram Tapi Dari Sisi Sosial Sian Kapital Itu Manfaatnya Banyak Sekali Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Dari Sisi Itu Saja Jadi Dengan Adanya Kita Ngumpul Seperti Ini Apa Kohesivitas Sosial Masyarakat Jadi Terbangun Jadi Itu Part Of Silaturahim Part Pemudayaan Masyarakat Muslim Yang Dalam Tanda Putih Itu Di Bawah Jadi Kita Kan Melihatnya Dari Sisi Yang Banyak Kita Angel Mungkin Iya Tempat Kami Ada Juga Berapa Yang Pas Makan Dia Pergi Tapi Dia Jadi Ekskluden Dari Masyarakat Itu Karena Masyarakat Bener Tapi Masyarakat Secara Umum Dia Melihat Itu Gak Bener Bener Adalah Mari Kita Tempatkan Silaturahim Di Atas Ego Mau Dikasih Makan Kucing Mau Kasi Makan Ayam Terserah Tapi Jangan Sampai Keluar So Dibet Ya Terserah Itu Pilihan Tapi Jalan Agama Cross Cutting Tidak Aita Muti Jadi Kita Melihat Banyak Hal Yang Yang Kadang Itu Yang Miss Itu Sedikit Aja Kualifikasi Jangan Sampai Terima kasih Buat Baik Menarik sekali Analisanya Mas Bro Ini Di Rombok Pusat Ketua Orang Meninggal Ada Tiga Hari Tujuh Hari Selinan Seratus Dan Seribun Wah Seribun Juga Ya Seribun Seribun Dihitung Wah Seribun Berapa Tiga Tahun Tiga Tahun Tiga Begitu Seribun Ya Tahilan Setiran Ngapul Sama Nanti Ya Urun Anak Sama Keluarga Yang menarik Tiga Hari 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 Ini Saya Punya Teman Yang Kristen Kristen Greek Orthodox Baru Ini Ayahnya Meninggal Dia Punya Tahlilan Tiga Hari Tujuh Hari Empat Hari Sama Hari Kemudian Saya Pernah Saya Ke Bali Hindu Di Bali Juga Punya Tahlilan Yang Sama Tiga Tujuh Empat Puluh Seratus Tapi Yang Seribun Ini Pertama Ini Seribun Ini Di Jawa Juga Seribun Seribun Yang Masa Menarik Yang Nomor Ini Cross Religion Cross Culture Kalau Hindu Mungkin Saya Paham Kita Sebelum Islam Kita Hindu Tapi Bila Saya Jumpa Yang Di Greek Ortodok Harinya Sama Juga Sebaiknya Tujuh Hari Pertama Tapi Kalau Tidak Bisa Hari Pertama Hari Ketiga Hari Ketujuh Kemudian Hari Ketujuh Terbaik Tujuh Hari Pertama Kemudian Gap 40 Kemudian Gap 100 Persis Orang Lusantara Lusantara Gitu Jadi Soalan Yang Pertama Kita Kena Kita Kena Fahami Bahwa Kita Harus Biasakan Yang Betul Dan Betulkannya Biasa Tidak Sebestinya Karena Amalan Masyarakat Sudah Begitu Maka Kita Terima Dan Siratul Rahim Tidak Perlaku Jumat Ketika Kematian Seharusnya Yang Kita Biasakan Yang Siratul Rahim Berlaku Di Masjid Setiap Solat Dan Nanti Solat Jumat Punya Siratul Rahim Yang Lebih Besar Dan Solat Lebaran Menjadi Siratul Rahim Yang Lebih Besar Jadi Memang Juga Di Malaysia Begitu Kita Solat Tidak Penalian Di Masjid Tapi Tahlilan Ada Jadi Seharusnya Kita Mengalakkan Masyarakat Kita Bersiratul Rahim Di Pusat Masyarakat Di Masjid Kalau Sekiranya Makan Itu Di Diuruskan Oleh Masyarakat Masyarakat Makan Contribution Itu Tidak Problem Cuma Silahkan Itu Memang Bertempatan Dengan Apa Yang Nabi Sallallahu Sallallahu Sarankan Arahkan Para Sahabat Yang Menjadi Masalah Itu Kenapa Kita Membebankan Isi Mati Kalau Tadi Kan Ada Gap Di Top Kenapa Kalau Ada Gap Tidak Di Cari Masjid Kita Ada Gap Tambah Supaya Pas Kenapa Makan Harta Anak Yatim Dalam Quran Itu Kita Harus Berhati-hati Dalam Ini Kalau Sekiranya Kita Masyarakat Tidak Apa Tapi Kalau Masyarakat Ada gap Sebaiknya Di Top Masyarakat Dan Yang Paling Aula Yang Paling Untuk Top Ialah Jiran Yang Paling Dekat Siapa Yang Dicarik Sebelah Rumah Ini Ada Gap Lepas Lepas Bisa Tambah Tidak Bisa Sebelah Lagi Sebelah Lagi Jangan Dianunsi Masjid Selepas Jumat Ya Keduli Kita Kemarin Shot Ada gap Ada Lagi Pertanyaan Yang Lai Saya Pak Jumat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tertarik Bukan Masalah Bidah Tapi Masalah Amalannya Bilal Yang Dijelaskan Tertama Kadid Pertanyaan Saya Kenapa Bilal Melakukan Solat Dua Rakaat Setelah Uduk Sehingga Nabi Mendengar Terumpah Berbunyi Ketika Nabi Isra Meraz Kenapa Bilal Bisa Melakukan Amalan Yang Baik Tanpa Sepengetahuan Nabi Sehingga Nabi Terheran Heran Itu Alas Apa Itu Alas Pertanyaan Alasan Kenapa Nabi Tidak Tahu Bagaimana Nabi Bisa Tidak Tahu Iya Pertanyaan Saya Kenapa Itu Amalan Dahsyat Tapi Nabi Tidak Tahu Bahwa Amalan Itu Dahsyat Sehingga Dia harus Bertanya Setelah Turun Dari Isra Berat Bertanya Langsung Ke Bilal Amalan Apa Nah Ini Yang Menjadi Saya Bingung Ini Amalan Dahsyat Kenapa Harus Bilal Dulu Yang Melakukan Bukan Nabi Yang Melakukan Itu Berhasil Soalannya Juga Dasyat Yang Pertama Kita Tahu Bahwa Nabi Itu Juga Manusia Jadi Nabi Tidak Punya Nabi Punya Ilmu Melebihi Semua Makhluk Nabi Lebih Tahu Dari Kalau Dimana Ilmu Kita Dengan Ilmu Nabi Itu Tidak Usah Dibanggil Tetapi Ada Ketika Ketikanya Allah Mengingatkan Kita Bahwa Jangan Sekali-kali Kita Menyangka Bahwa Tuhan Dan Nabi Itu Sama Karena Ada Kawan-kawam Sebelum Kita Yang Mengangkat Nabi Nabi Menekai Itu Menjadi Tuhan Jadi Ada Perkara Diperlihatkan Kepada Kita Tidak Semua Perkara Itu Nabi Tahu Walaupun Kebanyakan Perkara Nabi Tahu Dan Apa Yang Nabi Tahu Pasti Lebih Banyak Daripada Apa Yang Kita Tahu Ada Perkara Seolah-olah Nabi Mengetahui Perkara Ghaib Tetapi Allah Mengetahui Dalam Quran Mengetahui Ghaib Ini Cuma Allah Tapi Sebahagian Ilmu Ghaib Itu Diajarkan Kepada Nabi Sama Allah Tapi Ada Ketikanya Maka Allah Tidak Mengajarkan Semua Supaya Kita Tahu Bahawa Nabi Itu Nabi Allah Itu Allah Beza Antara Ada Perbezaan Siapa Yang Tuhan Siapa Yang Hambang Itu Yang 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 Kedua Mengajar Kepada Kita Bahawa Tidak Terhad Setiap Ibadah Itu Apa Yang Nabi Lakukan Tidak Semua Ibadah Kita Harus 100% 100% Persis Kayak Nabi Ada Mereka Mengatakan Contoh Baciyah Malam Jumat Ini Di 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 Selahagian Kelompok Di Malaysia Mengatakan Bahawa Adakah 100% Yang Nabi Lakukan Itu Kamu Sudah Lakukan Kamu Mau Nambah Lagi Kita Lihat Ini Bilal Dia Juga Tidak 100% Seperti Nabi Tapi Dia Nambah Kerana Mengikut Kesesuaian Dan Kesesuaian Kadang-kadang Kita Sedang Yang Begini Maka Lakukan Tidak Ada Carta Tadi Maka Persilakan Maka Itu Pengajaran Yang Kita Dapat Daripada Apa Yang Dil Lakukan Dan Kita Lihat Kalau Kita Membaca Sirah Rasulullah Dan Sahabat Maka Kita Melihat Ada Ketikanya Mereka Lakan Sesuatu Kebaikan Mendahului Nabi Dan Nabi Contohnya Adan Nabi Meminta Cadangan Bagaimana Caranya Untuk Memanggil Orang Salat Maka Para Sahabat Ada Dua Sahabat Mendapat Mimpi Bagaimana Caranya Dengan Adan Antaranya Sayyidna Omar Memberitahu Pada Nabi Ya Benar Jadi Cadangan Itu Bukan Datang Daripada Nabi Padahal Itu Sebahagian Syiah Yang Sangat Penting Memanggil Orang Salat Adan Itu Bukannya Cadangan Daripada Nabi Itu Melalui Para Sahabat Mengajar Daripada Kita Bahawa Tidak Semua Perkara Harus Ketua Itu Memutuskan Ada Kadang Kita Sebagai Ketua Diktator Tinggi Mana Harus Mengambil Pandangan Daripada Orang Orang Di Sekeriling Terutama Orang Yang Dipercaya Daripada Tim Penasihatnya Itu Jadi Seluruh Kehidupan Nabi Dan Ada Juga Beberapa Perkara Yang Dilakukan Seolah-olah Melihat Kesalahan Daripada Sudut Para Sahabat Tapi Itu Juga Menjadikan Pengajaran Kepada Kita Kalau Berlaku Kesalahan Begini Maka Ini Caranya Untuk Kita Perbaiki Para Sahabat Itu Tidak Semua Sempurna Ada Para Sahabat Yang Minum Minum Marak Ada Sahabat Yang Perangannya Segini Mengajar Kepada Kita Generasi Yang Terbaik Itu Bukan Generasi Malaikat Tetapi Generasi Manusia Dan Sekiranya Manusia Maka Pasti Ada Kelebihan Dan Kekorangan Tetapi Bagaimana Mereka Menganasi Kekorangan Itu Tadi Maka Begitu Juga Pengajar Daripada Situ Kita Lakukan Ibadah Yang Wajib Yang Kita Lakukan Tapi Yang Sundan Bisa Kita Lakukan Sesuai Dengan Individu Ada Yang Suka Dengan Surah Al-Ikhlas Maka Dia Baca Surah Al-Ikhlas 10,000 Sehari Kita Memudahkan Dalil Daripada Seri Nabilal Dan Juga Ada Sahabat Yang Pernah Siapa Sini Salat Jumat Di Uda Bli 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 Tunggu Sudah Dan Minggu Ini Kita Berita Tentang Surah Pendek Dalam Quran Kita Mengenai Surah Ikhlas Surah Ini Ada Sahabat Yang Sangat Mencintai Surah Ketika Nabi Menghantar Dia Mengetuai Persukan Perang Sariah Sariah Ini Pemperangan Yang Nabi Tidak 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 Ini Nabi Tunjuk Dia Menjadi Ketua Ketua Harus Jadi Imam Dalam Salat Habis Baca Surah Dia Akan Baca Raka Pertama Begitu Raka Kedua Ini Para Sahabat Tanya Kenapa Laku Begini Ditanya Bila Habis Perang Para Sahabat Keputeng Nabi Nabi Panggil Kenapa Kamu Lakukan Begini Maka Sahabat Itu Aku Mencintai Surah Ikhlas Kerana Ia Mengingatkan Aku Sifat 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 Ar-Rahman Dan Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Apa Kerana Kamu Cinta Kepada Surah Ini Maka Allah Cinta Kepada Kepada Ada Satu Sahabat Yang Dilantik Menjadi Imam Di Masjid Kubah Dia Termalik Habis Fatihah Pasti Perlu Allah Dulu Kemudian Baru Surah Yang Lain Dua Raka Begitu Maka Sahabat Menentang Dia Mengatanya Kenapa Kamu Lakukan Begini Tinggalkan Baca Perlu Allah Saja Ataupun Baca Surah Yang Lain Jadi Aku Tidak Meninggalkan Surah Ini Dan Kalau Kamu Tidak Suka Bisa Cari Orang Lain Untuk Jadi Imam Tapi Mereka Tidak Mau Karena Imam Sudah Ditunjuk Nabi Yang Nanti Nabi Dan Mereka Mengetahui Bahawa Dalam Hadith Menyatakan Bahawa Mereka Yang terbaik Di kalangan Mereka Orang Di Kubah Jadi Mereka Menghantar Keputusan ke Nabi S.A.W. Sekali lagi Mengatakan Kenapa Sahabat Nyanih Habis Surah Habis Fatihah Kulullah Dulu Baru Surah Yang Lain Nabi Tanya Kenapa Dia Kata Kerana Aku Mencintai Surah Ini Maka Nabi Tidak Mengatakan Ini Bida'ah Masuk Meraka Tapi Nabi Mengatakan Cintaan Kamu Kepada Surah Ini Kepadanya Akan Masukkan Kamu Kedalam Syurga Jadi Mengajarkan Kepada Kita Islam Itu Tidak Rigid Dalam Dalam Keadaan Islam Itu Ada Hukumnya Itu Tapi Ada Fleksibiliti Dalam Berhukum Jadi Dia sesuai Sepanjang Zaman Sesuai Mengikut Setiap Jenis Manusia Manusia Itu Beda-beda Ada Yang Suka Begini Maka Dia Persilahkan Selagi Mana Tidak Termasuk Dalam Perkara Yang Ada Larangan Yang Khusus Selagi Mana Tidak Termasuk Dalam Ibadah Yang Khusus Seperti Ada Larangan Solat Sunat Selepas Solat Subuh Jadi Kalau Terasa Mau Beribadah Lagi Silahkan Baca Quran Harap Menjawab Saya Satu lagi Mungkin Satu perkara Ibrahim Ibu Ibu Satu Terakhir Ya Saya terlupa Satu perkara Yang penting Apa Bidaan Yang kita Lakukan Itu Yang Sunnah Contohnya Kita Mengarang Selawat Atau Kita Mengarang Doa Kita Perlu Sedar Bahwa Selawat Yang Kita Tulis Tadi Yang Kita Tidak Sama Sekali Akan Menjadi Lebih Baik Daripada Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Yang Jelas Sunnah Daripada Nabi Itu Apa Yang Kita Lakukan Yang Kita Tukar Tidak Akan Sama Atau Lebih Baik Daripada Apa Yang Diajari Nabi Tapi Sekiranya Kita Senang Dengan Itu Tidak Apa-apa Seperti Tadi Kisah Sahabat Dengan Kisah Sahabat Yang Lain Cuma Persilakan Tetapi Kita Lihat Para Sahabat Dalam Mahami Ini Mereka Mengikut Nabi Tidak Lakukan Mereka Yang Terbaik Itu Yang Mengikut Nabi Yang Tambahan Ini Mereka Yang Terbaik Dalam Mencintai Nabi Itu Mengikut Para Sahabat Bagaimana Cara Para Sahabat Mencintai Nabi Mereka Mengikut Menghidupkan Sunnah Nabi Mereka Bersalawat Mereka Mengikut Tapak Larkah Nabi Sallallahu 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 Yang Paling Baik Bukan Mereka Nabi Itu Cara Yang Ditunjukkan Oleh Para Sahabat Itu Cara Yang Termal Kita Tidak Mereka Setahun Sekali Tapi Jangan Kita Mengatakan Bahawa Ini Lebih Baik Daripada Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Nabi Dan Para Sahabat Satu Terakhir Terakhir Mati 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 Makasih Assalamualaikum Warahmat Terima kasih Pak Ustadz Azizi Saya mau Tanya Discussion Tentang Bidah Ini Sangat Menarik Kalau Ada Gurunya Kita Ada Gurunya Terus Kita Berputar Cuman Mas Sekarang Discussion Bidah Di Social Media Yang Satu Share Dari Mana Yang Satu Share Dari Mana Debatenya Di Sosial Media Sampai Sampai Yang Sekarang Ini Lagi Trend Yang Saya Lihat Itu Mereka Mengkomplek Antara Imam Mazhar Dengan Imam Bukhari Muslim Imam Bukhari Muslim Kan Layarnya Lebih Kemudian Sehingga Merasa Yang Penting Imam Mazhar Yang Benar Jadi Akhirnya Jadi Menurut Saya Jadi Tidak Tidak Karuan Jadi Bagaimana Sebetulnya Kalau Kita Sedang Engage Di Sosial Media Masalah DI Di mana Menurut Supaya Sosial Communication Ditinggal Perdebatan Ditinggalkan Terus Jangan Ikut Campur Oh Gitu Itu Dia akan Selesai Karena Perdebatan Yang berlaku Di sosial Media itu Antara Si Jahil Dengan Si Jahil Jadi Kita Sedikit Tau Walaupun Semuanya Tau Tapi Cuman Ini Ada Dua Muslim Yang Lagi Dibet Adakah Kita Masuk Itu Menyelesaikan Ata Menambah Apusing Jadi Dibiarkan Aja Kadang Diam Lebih Baik Ustaz Jadi Bagaimana Cara Kita Kalau Ada Teman Yang Mengatakan Bahwa Begini Bidah Tidak Mau Dia Begini Kita Lakukan Apa Yang Kita Terus Bersahabat Dengan Dia Tapi Jangan Kita Mengatakan Bahwa Dia Salah Karena Betul Apa Kita Lakukan Yang Bidah Bidah Cuma Bidah Yang Bidah 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 Bukan Orang Pertama Yang Tidak Bidah Bidah Tidak Tidak Bidah Bidah Tidak 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 Salah Tidak Bidah Menyalahkan Orang Yang Tidak Tidak Cinta Tidak tahu dia Jadi para sahabat yang cinta para nabi juga tidak sambut Jadi jangan kita menyalahkan mereka yang tidak mau melakukan Jangan-jangan menyalahkan mereka yang mau melakukan Terserah Tapi kalau kita berada di negara yang melakukan Contohnya kalau di Australia ini Ya terserah individu Kalau contohnya di Malaysia itu sambutan warna Rasul itu peringkat nasional Yang dimurai Lipur Indonesia juga Kata bida harus kerja gitu Tapi libur diambil Tapi Terserah Tapi kalau kita di negara yang begitu Contohnya kalau kita di Malaysia Ketika sambutan warna Rasul ini peringkat nasional Kita yang tidak mau menyambut Diam Biar yang sambut menyambut Kalau kita di negara yang tidak menyambut Maudul Rasul seperti di Saudi Maka kita yang mau menyambut Jangan diperbesarkan sehingga mengganggu masyarakat Karena apa yang mereka lakukan itu Benar dari satu sudut Apa yang kita melakukan juga benar dari satu sudut Hormati Adat dan undang-undang Hukum setempat Lokal Hukum lokal itu harus kita hormati Saya boleh satu Pak Juni Sudah sementara ini Mumpuk tadi ada suara azan Susah loh Kamera amin ini susah loh Kalau tidak dihapus nih Sudah kebetulan ada suara azan Tadi saya kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu Itu kan kalau di sosial media di handphone itu Banyak gambar saya ngapus-ngapus Terus ada baca Saya tidak tahu siapa yang kirim Itu azan seperti tadi itu Haram katanya gitu kan Cuman bagi saya Ini hanya untuk mengingat aja Kalau saya kasih alarm lain kan nanti Sama bunyinya dengan yang lain Kita kadang-kadang kalau di dalam Kenapa haram? Saya tidak detil baca Tapi ada yang menyebut itu haram Cuma hanya sepotong gambar gitu Tapi kalau saya saya tidak pakai bunyi azan Karena nanti kadang-kadang saya bawa ke Kama kecil kan HP saya saya bawa ke kamar kecil Nanti kalau di kamar kecil Biasan Jadi saya ganti dengan Sekarang bunyi elam Tapi saya tidak tahu haram atau tidak Cuma itu Saya bukan mengatakan Kenapa saya lakukan Karena gitu kan Karena kadang-kadang kita di kamar kecil terlupa Baik Baik terima kasih Ustadz Azizi Untuk keusiannya di sore hari ini Ini sangat menarik Kita sama-sama tutup dengan membaca Sama-sama doa Dari majlis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh